Teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tau gimana cara ganti kepala shower ya Nah, kalau kalian lihat ini kepala showernya udah jelek Nah, tentunya yang kalian butuhkan hanya satu, yaitu shower yang baru Nah, pastikan ininya juga sama ya Nah, kalau nggak sama berarti ininya yang harus diganti Tapi kalau sama, langsung aja bisa diganti Dan juga, kalau bisa, kalian menggunakan ada yang namanya siltip Dia biasa warna putih biar lebih kencang lagi Tapi kalau kalian rasa udah cukup, tanpa siltip juga bisa Nah, kalau kalian mau ganti, yang diputar adalah ini atau kepalanya Nah, ini diputar aja seperti ini Nah, maka kepala showernya tinggal diganti Nah, ini biasa di bawah ini Bakal ada saringan Nah, ini kalau udah lama, jadi saringannya sudah hancur ya Jadi, udah nggak ada saringan lagi Sebaiknya kalian ganti saringannya Kalau nggak ada ya, ya nggak apa-apa juga sih Oke, ini langsung aja Kita bakal putar ininya Pastikan ini kencang Nah, kalau kalian rasa udah cukup kencang Tinggal kalian coba Oke, pastikan nggak ada yang bocor ya Kalau sudah dibuka ininya Ini kan, karena modelnya ini adalah stop Jadi bisa ditahan Nah, tapi kalau nggak ada, seperti ini Dan ini, wow Ini sangat kencang ya Belakangnya juga bisa kalian ganti Modelnya seperti apa Nah Oke Oke Paling itu aja dari aku Semoga ini bermanfaat Semoga ini bisa kalian ganti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa